Sampai jumpa. Sampai jumpa. Yang datang ke tengah-tengah manusia untuk menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Sebab di dalam Kristus ia telah menjadi manusia lahir dari gadis perawan Maria yang dikandung dari roh Allah. Sesungguhnya terangnya telah datang. Kasihnya menyelumuti bumi. Setiap jiwa menanti kasih dan damai sejahteranya. Ya karena dia hati kita bersuka cita. Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan, dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Kini kami jemat-Mu HKBP Prata Dero Rejo datang memuji dan memuliakan namamu lewat perayaan Pesta Natal Sekolah Minggu. Kelahiran Juru Selamat kami. Berikanlah kami sukacitamu. Jagailah kami dari marah bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami. Agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Disanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Amin. Kita bernyanyi dari Gidung Jemaat nomor 109 ayat 1, 2, dan 6. Hai mari beri sukaria hai mari semua. Kau beri sukacitamu. Kau beri sukacitamu. Kau beri sukacitamu. Lihat yang lain. Raja balas surya. Sembah terkitar. Sembah dan puji dia. Sembah dan puji dia. Sembah dan puji dia. Tuhan ku. Terakhir ilahi, Allah yang sejati tak turun menjadi manusia Allah sendiri dalam rupa insani, sembah dan puji dia Sembah dan puji dia, sembah dan puji dia Tuhanmu Sembah dan puji dia Pada mulanya adalah firman Firman, maka terjadilah segala sesuatu Allah adalah firman itu sendiri yang berdiam di tengah-tengah manusia Ia menyediakan segala sesuatunya yang membuat manusia itu Tenang dan damai dalam kehidupan sehari-hari Adik-adik, mari kita ikutin litri pertama Melani Pardede Ada ke depan kita Ada ke depan Masuklah, masuk sini maksud Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Fania butar-butar. Terima kasih. 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 Ayat 10a Sonia diulang sekali lagi ya Suaranya kurang kedengaran ya Sekali lagi ya Sadamusa Tolu Terima kasih Amin Ya Elisabeth Pakpahan Tadamusa Armando Sagala Pandu Padamu Matulu Tadamusa Siadam Toda 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 Tadam singgah Tadamusa Tadamusa Naomi lancar Armando Sagala Armando Armando dulang sekali lagi ya, suaranya tidak kedengeran Armando Daniel Panjaitan Hai amin ya Yohanes Siman Juntak Yohanes Siman Juntak Adik-adik mari kita mendengarkan Korvirtual Sekolah Minggu Selamat menyaksikan Selamat menikmati 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 dihamba dosa. Tetapi Allah adalah yang maha kasih. Ia tidak membiarkan manusia itu hidup dalam dosa. Ia berjanji akan datang dalam wujud manusia dan menebus manusia itu. Marilah adik-adik kita mengikuti liturgi yang ketiga. Suaranya loh kecil. Rizky Simanjuntak. Rizky Simanjuntak. Selanjutnya Angel Gultom. Angel Gultom. Angel Gultom. Selamat menikmati. 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 Melan Pasar Ibu bisa diulang ya, Dek. Lukas 2 ayat 18. Selanjutnya, Noel Manurung. Selanjutnya, Iren Pakpahan. Selanjutnya, Iren Pakpahan. Selanjutnya, Josua Panjaitan. Selanjutnya, Iren Pakpahan. Selanjutnya, Iren Pakpahan. Terima kasih. Selanjutnya, Iren Pakpahan. 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 Mari kita bernyanyi lagi dari buku ND nomor 61 ayat 1 dan 3. PEMBICARA 1 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 Clarissa Pakpahan. Clarissa Pakpahan. Sayasiyah ayat lima. Brando Lumban Raja. Brando Lumban Raja. Brando Lumban Raja. Brando Lumban Raja. Brian Raja Silitonga Bunawan Pasaribu Adik-adik mari kita menyaksikan video sekolah minggu. Terima kasih kerana menonton! 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 Dari lagu, buku ND nomor 54, ayat 1-3. Dari lagu, buku ND nomor 54, ayat 1-3. Langi ngani anaku, Yesus Tuhan tayi. Dari lagu, buku ND nomor 54, ayat 1-3. 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 Yesus Tuhan tayi. Mari kita menyaksikan core virtual Guru Sekolah Minggu. Bapak. Dari lagu, buku ND nomor 54, ayat 1-3. 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 Dari lagu, buku Rat Noe, buku ND nomor 55, ayat 1-3. Bepak. Dari lagu, buku ND nomor 58. Selamat menikmati 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 Diulang Urutan Selamat menikmati 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 Untuk Dek Jordan Sirait Absen Jordan absen kak Untuk Dek Jordan Jordan Sirait Absen absen Jordan absen Lanjut langsung ke Jesaya Lukas 2 Bindusia jadi didapatan Sada suruh-suruh Ruan Nah nasida Jawani Humaliang Nasida Gbe Mabiar Situ Urutan ke delapan Rizki Lumban Raja Mayor Rizki Terima kasih Pintar Lanjut urutan ke sembilan Lasni Terima kasih Silahkan untuk liturgi yang Urutan ke sembilan Lasni Malau Masni Malau Terima kasih Tua Ayah Tua Ayah Satu Ayah Tua Ayah Terima kasih, Dek Lasli. Rutan ke-10, Jevanya. Rutan ke-10, Jevanya. Suaranya enggak kedengeran, Dek? Sekali lagi suaranya di-on. Dek Lasli, Jevanya. Sekali lagi, nak. Suaranya di-onkan. Enggak kedengeran. Halo, aku Lelmen. Ayo, Dek Jevanya. Sekali lagi, nak. Lanjut, Daniel Gultom. Terima kasih. Kameranya belum on, nak. Daniel. Daniel, kameranya enggak nyala. Kameranya di-onkan, nak. Sudah, ayo. Ini nyala, Kak. Kameranya nyala. di-onkan nyala. Amin. Amin. Untuk menyebut firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat, nomor 119, ayat 1-2. Hai dunia, gembira lah, dan sanggut rajamu di hatimu. Terimalah bersama bersyukur bersama bersyukur bersama bersyukur bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah banyak Bersoraklah terus Buat, buat, buat Kita bersatu di dalam doa Terpujilah engkau ya Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami Pada hari yang berbahagia yang bersuka cita ini Kami akan mendengarkan firmanmu di Natal Sekolah Minggu HKBP Efratariorejo Kerana Tuhan naungilah hati dan pikiran kami melalui hikmat dan kebijaksanaan Agar kami dimampukan untuk mendengarkan firmanmu Berfirmanlah engkau ya Allah, sebab kami telah siap untuk mendengar Amin Adik-adik Sekolah Minggu Yang dikasihi dan disayangi oleh Yesus Kristus Firman Tuhan Di dalam suka cita kita di perayaan Natal anak-anak Sekolah Minggu hari ini Tertulis dalam Matius Pasal 1 Ayat yang ke-23 Mari adik-adik kita buka Alkitab kita masing-masing Yang mempunyai Alkitab silahkan dibuka Matius Pasal 1 Ayat yang ke-23 Ayo berlomba membuka Kalau sudah dapat Sama membaca Matius 1 Ayat yang ke-23 Dua-duanya demikian bunyinya Sesungguhnya anak darah itu Akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki Dan mereka akan menamakan dia Immanuel Yang berarti Allah menyertai kita Demikian bunyi firman Tuhan Shalom Adik-adik Sekolah Minggu Sebelum Amang lanjut Untuk menyampaikan kotbah Pertama sekali Amang mau sampaikan bagi adik-adik Sekolah Minggu Selamat Natal Walaupun kita berada di rumah kita masing-masing Merayakan Natal Akan tetapi Kasih setia Tuhan Yesus Tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita Yang kedua Yang mau Amang sampaikan Tolong konsentrasi mendengarkan kotbah Karena nanti Di awal, di pertengahan, dan di akhir Amang akan kasih pertanyaan Dan akan mendapatkan sebuah hadiah Khusus dari Amang Untuk adik-adik Sekolah Minggu Yang bisa menjawab pertanyaan yang paling cepat Nanti pertanyaannya Akan Amang sampaikan Dan Kakak-kakak Sekolah Minggu Akan melihat siapa Yang paling pertama sekali Mengangkat tangan Itu akan Menjawab pertanyaan Dan akan mendapat hadiah Dari Amang Adik-adik Sekolah Minggu Yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Ada seorang muda Seorang laki-laki Yang sangat baik Yang sangat tulus Dan dalam keseharianya Dia sering memuji Tuhan Dan dia sangat dengar dengan Tuhan Akan tetapi Suatu hari Laki-laki yang baik hati ini Sedang kebingungan dalam hidupnya Mengapa dia bingung Ternyata kebingungan si laki-laki Adalah Dia mempunyai seorang tunangan Adik-adik Sekolah Minggu tahu tunangan? Kalau istilah sekarang bisa disebut orang pacaran Tetapi kalau yang namanya tunangan Itu akan berlanjut kepada yang namanya menikah Mengapa si laki-laki bingung Padahal mau menikah Ternyata yang dimingungkan adalah Pasangannya, tunangannya, atau pacarnya Telah mengandung Atau istilah sekarang disebut yang namanya hamil Itu yang membuat dia bingung Sehingga di dalam kebingungannya Dia berencana untuk memutuskan Atau menceraikan yang pacarnya Akan tetapi di dalam kebingungannya Suatu malam Dia tertidur Dan di dalam tidurnya Dia dijumpai oleh seorang malaikat Tuhan Dan malaikat Tuhan berkata kepadanya Hai Yusuf Jangan engkau takut mengambil dia sebagai istrimu Dan ketika esok harinya Ketika dia sudah bangun Dia langsung menjumpai si perempuan tersebut Dan mengambil dia menjadi istrinya Sebelum amang lanjut Ini pertanyaan pertama Siapa yang paling cepat dijawab Siapa nama tunangan dari Yusuf tadi Yang amang ceritakan Siapa nama tunangannya Siapa yang paling pertama menjawab Maria Siapa yang paling pertama menjawab Coba sekali lagi yang kuat Siapa tadi nama tunangan daripada Yusuf tadi Maria 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 Iya benar Adian-adiannya akan dikasih oleh guru-guru sekolah minggu ya Maria Iya Kemudian Kemudian setelah Yusuf Mengambil atau menjumpai yang namanya tadi tunangannya yang bernama Maria Kemudian Ketika sudah tiba waktunya Lahirlah seorang anak Dan anak tersebut dinamai Immanuel Pertanyaan kedua Ayo bersiap Pertanyaan kedua Apa arti Immanuel Ayo siapa Kalau sudah menjawab Jangan dijawab lagi ya Siapa Apa arti Immanuel Siapa yang tahu bahasa Bataknya Ayo Ada yang tahu bahasa Batak kah Kan kita semua orang Batak Masa tidak tahu bahasa Bataknya Ayo siapa yang bisa bahasa Bataknya Debatamadonganihita 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 Tuhan madonganihita Atau Debatamadonganihita Yang mana yang benar Ayo coba Ya ayo Apa bang Ibanak atau Debatamadonganihita Ibanak atau Debatamadonganihita Dbatamadonganihita Dbatamadonganihita Ibanakadonganihita Pertanyaan ketiga Siap Siapa yang paling cepat Ayo dilihat kakak gurus Yang paling cepat Dimanakah Yesus lahir Siapa Dimanakah Yesus lahir Yang paling cepat lahir Kalau sudah menjawab jangan lagi Ayo Ayo Dimana Yesus lahir Siap 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 Siapa yang bisa menengkapi Jawabannya bukan Kandang domba Ayo Kandang domba Kandang domba Sudah tiga ya Nanti siap-siap Amang tanya lagi Ya adik-adik sekolah minggu Yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Ketika Yesus lahir di kandang domba Yang pertama yang mau kita lihat adalah Bahwa Yesus itu turun dari sorga Artinya Yesus mau merendahkan diri Itu pertama makna natal Makna natal yang pertama adalah Adik-adik sekolah minggu Harus mau hidup di dalam kerendahan hati Jangan ada anak sekolah minggu yang sombong Adakah diantara adik-adik yang sombong Bapakku kan kaya Aku punya mobil Aku punya handphone Padahal Yesus Bayangkan Yesus Dia mempunyai segalanya Dia turun dari sorga Bahkan lahir di kandang domba Itu yang pertama makna natal Adik-adik sekolah minggu HKBP Epratario Rejo Tidak boleh Atau jangan mengenal yang namanya Kata sombong Harus hidup dalam rendah hati Yang kedua adik-adik sekolah minggu Yang mau kita lihat Dari kelahiran Yesus Bahwa Ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa Manusia hidup di dalam penderitaan Hidup di dalam kesengsaraan Akan tetapi melihat keberdosaan umat manusia Turunlah Yesus ke dunia Itu artinya Allah atau Yesus Mengasihi umat manusia Itu makna natal yang kedua Yang dibawakan dalam nama Immanuel Artinya adik-adik sekolah minggu Harus senantiasa hidup dalam kasih Jangan ada yang suka cubit-cubitan Jangan ada yang suka rebut-rebutan HP sama adiknya Jangan ada yang suka membantah orang tua Itu artinya kasih Ayo Siapa yang mau jujur disini Siapa yang pernah Membantah atau melawan orang tuanya Ayo siapa yang jujur Adakah yang mau jujur sama Amang Bahwa dalam minggu-minggu ini Dia berantam sama kakaknya Atau berantam sama adiknya Ada siapa ayo Ada Iya ada beberapa orang Karena itu firman Tuhan hari ini Mengingatkan Bahwa anak-anak sekolah minggu Harus hidup saring mengasihi Layaknya Yesus Yang mengasihi kehidupan dunia Yang mengasihi anak-anak sekolah Minggu Dan yang ketiga Yang mau disampaikan oleh firman Tuhan Ada seorang anak begini Dia sangat rajin sekolah minggu Dan di sekolah minggu Dia pernah mendengarkan kotbah Dari guru-guru sekolah minggu Berkata Demikian Ada di sekolah minggu Kita harus hidup Di dalam hidup kita ini Harus hidup senantiasa Sesuai dengan kehendak Tuhan Karena Tuhan itu ada di mana-mana Kata guru-guru sekolah minggu Kemudian ketika dia sudah pulang ke rumah Dia sampai ke rumahnya Dan orang tuanya menyuruh dia menyapu Dan ternyata sapunya ada di luar Karena dia mengingat Kotbah anak sekolah Kotbah guru sekolah minggu Berkata Tuhan ada di mana-mana Kemudian datang anak sekolah minggu itu Karena jauh sapunya Dia berkata Tuhan Kalau memang kau ada di situ Lemparkan dulu sapumu sama aku Kata dia Ada-ada sekolah minggu Yang mau disampaikan sebenarnya Bahwa Tuhan itu memang benar Ada di mana-mana Makanya dikatakan tadi Di dalam Nas kita Artinya Immanuel Tuhan beserta kita Arti Tuhan beserta kita Tuhan ada di depan kita Tuhan ada di belakang kita Tuhan ada di atas kita Tuhan ada di samping kiri Di samping kanan Dan di dalam setiap kehidupan kita Itu artinya yang namanya Immanuel Tuhan beserta kita Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu Di dalam natal kita hari ini Firman Tuhan mengingatkan Senantiasalah Hidup Di dalam Tuhan Dan senantiasalah Di dalam kehidupan kita Adik-adik sekolah minggu Mengandalkan Tuhan Ingat Tuhan itu ada di mana-mana Ada nyanyian kita Sekolah minggu seperti ini Berkata Hati-hati gunakan Tanganmu Karena Bapak di surga Selalu lihat ke bawah Hati-hati gunakan mulutmu Hati-hati gunakan Seluruh tubuhmu Karena Bapak di surga Selalu melihat ke bawah Artinya Tuhan melihat setiap kehidupan Adik-adik sekolah minggu Ketika adik-adik sekolah minggu Melawan orang tua Tuhan itu melihat Ketika adik-adik sekolah minggu Mematuhi orang tua Tuhan melihat Pasti akan memberkati kehidupan Adik-adik sekolah minggu Oleh karena itu Hiduplah senantiasa Dan imanilah Bahwa Yesus Ada di tengah-tengah kita Pertanyaan yang terakhir Dari Amang Pertanyaan yang terakhir Dimana Natskot Bahtari tertulis Ayo Siapa yang paling cepat Dimana Natskot Bahtari tertulis Hadiah dari Amang Sudah menunggu ini Ada sebuah buku cerita Yang Yesus Amang datangkan Dari luar negeri Untuk adik-adik sekolah minggu Karena ini Dibuat oleh LWF Kalau Lutheran World Federation Yang bertempat di Jerman Ayo siapa yang bisa Gimana tadi tertulis Ayo kuat-kuat dimana Sampai diangkat Alkitabnya Untuk dibaca Stefani coba diangkat Alkitabnya Dan dibaca isinya Dibuat oleh Manuel Tuhan menyertai kita Amin Kita bersatu dalam doa Terima kasih Tuhan Yesus yang baik Atas firmanmu yang telah mengingatkan kami Bahwa Yesus sayang kepada anak-anak Yesus selalu menyertai kehidupan kami Anak-anakmu Terutama Anak-anakmu sekolah minggu HGBP Efratah Rio Rejo Kami Merasakan Anugrah Kasih sayang Dan cinta Kasimu Yang selalu melimpah Dalam kehidupan kami Terpujilah engkau Ya Allah Yang selalu Beserta Dan selalu yang menyertai Dan memelihara kehidupan kami Kami telah mendengarkan firmanmu Ajari kami Senantiasa Untuk dengar-dengaran Dan juga Ajari kami Senantiasa Untuk melakukan firmanmu Dan mengimaninya Di dalam kehidupan kami Berkati Tuhan Setiap anak-anakmu Sekolah minggu HGBP Efratah Rio Rejo Kami serahkan kepada tangan pengasihan Tuhan Keranya sertai para sahabat-sahabat kecilmu Ya Allah Di dalam masa tumbuh kembang mereka Di dalam setiap pembelajaran mereka di sekolah Kami serahkan hanya kepada tangan pengasihan Tuhan Berikan hikmat dan kebijaksanaan Tolong Tuhan setiap anak-anakmu Melalui setiap proses kehidupan Dan mereka di dalam tumbuh kembangnya Keranya seturut dengan kehendakmu Berkati juga Tuhan Setiap para orang tua kami Orang tua sekolah minggu Yang senantiasa Membing-bing dan mengejari Anak-anak sekolah minggu Ke jalan yang Tuhan kehendaki Berkati Tuhan Setiap orang tua Berikan hikmat dan kebijaksanaan Serta murah rejeki Dan juga Tuhan Tunjukkan kepada orang tua kami Senantiasa berkat-berkat anugrah Yang melimpah dari Tuhan Kami serahkan Tuhan Segala kehidupan kami Hanya ke dalam tangan pengasihanmu Ampuni kami ya Bapak Atas segala dosa dan pelanggaran kami Hanya di dalam Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Terpujilah namamu Amin Baiklah adik-adik sekolah minggu dan juga para orang tua yang berada di rumah Kita akan bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan Persembahannya nanti bisa diberikan untuk besok hari di dalam amplop kepada Sin tua ataupun orang tuanya yang memberikan langsung ke gereja ya Kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi dari buku Wende Alhamdulillah 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 Baiklah adik-adik sekolah minggu, kita tutup ibadah kita, kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapak kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala yang melimpah dalam kehidupan kami. Sebagian diar karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan, karena terimalah persembahan umatmu ini, dan berkatilah agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapak kami. Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkau lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, terimalah berkat daripada Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita, Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapak, dan persekutuan dengan roh kudus keranya menyertai kamu sekalian. Amin, kita nyanyikan. Amin, amin, amin. Amin, amin. Shalom, selamat Natal Tuhan Yesus memberkati. Kami kembalikan kepada MC. Shalom. 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 Adik-adik ini tetap di zoom-nya ya. Yang belum liturgi, kakak kasih waktu lagi ya. Untuk Reski dan Yohanes. Sudah masuk? Sudah masuk? Yohanes ya. Amin, amin. Adik-adik ini tetap di zoom-nya. Aspado. Sudah masuk? Ya, Yohanes. Yang belum liturgi, kakak kasih tidur. Yang belum liturgi. Sudah masuk ya, Yohanes ya. Sudah? Bisa dibacakan liturginya, Yohanes. Yohanes? Yohanes? Mik-nya dinyalakan, Dek. Rizky duluan, Rizky duluan. Coba bincangnya. Terima kasih. Sekarang, Yohanes. Abang Yohanes. Yohanes, ayo. Kameranya mati, dek. Kameranya dinyalain dulu. Nah, sudah. Ayo, Yohanes. Sudah. Sudah, ayo, Yohanes. 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 Sudah, Yohanes. Suaranya tidak kedengeran, Yohanes. Ada lagi yang mau membacakan liturginya? Tengah. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk adik-adik yang telah berpartisipasi dalam ibadah sekolah minggu selama pandemi ini. Terima kasih. 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 Terima kasih.